Para piku, para ibu, bapak, dan saudara Lebih dari 2.500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah meninggalkan kita Tetapi sekarang Setiap bulan Mei hadir Saya membaca Sekitar 1 miliar umat Buddha Di seluruh dunia ini Memperingati kembali Ribadi yang Agung Guru Besar Guru Besar para Dewa dan umat manusia Sekalipun sudah meninggalkan kita Lebih dari 25 abad yang lalu Tetapi ibu, bapak, dan saudara Pada saat menjelang mangkak Guru Agung kita Menyatakan Kelak Setelah aku Tidak ada lagi Tamak dan winaya Yang kuajarkan itulah Sebagai pengganti Gurung Gurung pelak 2.500 tahun telah berlalu Tetapi Warisan Agung Guru Agung kita Tama dan winaya Masih terpelihara Tersimpan Dengan baik Dengan baik Dan diwariskan dari satu generasi Ke generasi selanjutnya Tama winaya masih utuh Di tengah-tengah kita Sebenarnya Seolah-olah Guru Agung kita Masih bersama-sama kita Sekalipun Parinibana telah berlalu 2.500 tahun lebih yang lalu Guru Agung kita Tidak pergi Guru Agung masih Di tengah-tengah kita Karena Tama dan winaya Masih dijalankan dengan baik Diajarkan dengan sempurna Dan menjadi warisan berharga Dari satu masa ke masa selanjutnya Tama dan winaya itulah Pengganti Guru Agung kita Itulah Guru Agung kita Sekarang Ibu Bapak dan Saudara Marilah kita menggunakan Kesempatan ini Untuk merenungkan kembali Menyegarkan Keyakinan kita Terhadap Dama 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 yang semakin Kok-kok Berakar di dalam Keyakinan kita Masing-masing Itulah Yang akan memberikan Arah Kompas Yang benar Dalam kehidupan kita Banyak faktor Dama yang Diajarkan oleh Guru Agung kita Setelah hari ini Saya ingin Mengambil Salah satu faktor Sebenarnya Sebenarnya Tidak hanya Ajaran Tetapi Seperti Peringatan Guru Agung kita Kepada kita Di dalam Dama pada 168 Dicatat Peringatan Guru Agung kita Itu Kepada kita Guru Agung kita Seolah-olah Membangunkan Kita Yang terlena Dalam Mimpi Sering Sudara Mimpi Mempunyai Mobil yang Bagus Sudara Mimpi Memasuki Rumah Yang Sangat Megah Sering Sudara Mimpi Menikmati Kenikmatan Kenikmatan Yang Mungkin Tidak Pernah Sudara Nikmati Dalam Keadaan Sadar Tetapi Pada saat Kemudian Sudara Terbangun Sudara Sadar Oh Hanya Mimpi Guru Agung Kita Membangunkan Kita Jangan Terlena Di Dalam Mimpi Bangun Jangan Lengah Bangun Dari Mimpi Kita Sering Bermimpi Ibu Bapak Dan Sudara Tenggelam Di Dalam Kenikmatan Meskipun Kenikmatan Itu Sebentar Hanyut Sebentar Kemudian Menimbulkan Bencana Yang Sulit Diatasi Dan Diselesaikan Mimpi Mimpi Itu Berkepanjangan Asyik Kita Di Dalam Mimpi Oleh Karena Itu Guru Agung Kita Mengatakan Hei Bangun Jangan Lengah Malah Petaka Persoalan Di rumah Tangga Pertengkaran Bahkan Keonaran Sesungguhnya Karena Kita Terlena Dengan Kotoran Batin Dengan Gilesa Melampiaskan Kebencian Menimbulkan Kelegaan Yang Salah Menuruti Hawa Naksu Dan Keserakahan Menimbulkan Kepuasan Yang Sering Merugikan Yang Lain Kita Terlena Karena Itu Bangun Bangun Jangan Nengah Tangga Su Cari Tang Cari Hiduplah Yang Benar Sungguh Sungguh Benar Su Cari Tang Cari Tetapi Bapak Dan Sedara Apakah Yang Dimaksud Benar Oleh Guru Agung Kita Sering Kita Melihat Orang Berdebat Bertengkar Yang Yang Satu Mengatakan Ini Benar Yang Satu Mengatakan Ini Benar Bahkan Ada Yang Mengatakan Oh Benar Itu Relatif Tidak Jelas Ibu Bapak Dan Sedara Ada Tiga Macam Pertimbangan Yang Sering Kita Gunakan Dan Tidak Salah Kalau Saya Mengatakan Tiga Macam Kebenaran Tiga Macam Pertimbangan Referensi Untuk Mengambil Keputusan Dalam Setiap Rencana Atau Tindakan Yang Pertama Dikadakan Disebut Dalam Bahasa Pali Tadi Patea Mengambil Keputusan Melakukan Tindakan Dengan Pertimbangannya Sendiri Tidak Mengambil Referensi Dari Yang Lain Aku Mau Begini Aku Lakukan Seperti Ini Sudara Menggunakan Pertimbangan Sudara Sendiri Ya Tentu Manda Orang Lain Tentu Tidak Mungkin Mengambil Keputusan Untuk Saya Tentu Mengambil Keputusan Untuk Saya Sendiri Sudara Mengambil Keputusan Dengan Pertimbangan Sudara Sendiri Apakah Benar Bisa Benar Bisa Salah Pertimbangan Sendiri Bisa Benar Bisa Salah Tetapi Ada Orang Yang Mengambil Keputusan Dengan Lokati Pat Mengambil Keputusan Dengan Mengambil Pertimbangan Orang Banyak Bagaimana Kita Ikut Orang Banyak Saja Umumnya Bagaimanalah Bisa Benar Sudara Tetapi Juga Bisa Salah Apakah Pertimbangan Orang Banyak Itu Bisa Salah Bisa Sudara Jangan 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 Menganggap Kalau orang Banyak Melakukan Itu Mesti Benar Tidak Ada Contoh Yang Menarik Saya Cerita Ini Dimana Mana Kalau Sudara Semalam Datang Di Kelapa Gade Sekarang Mendengarkan Khotbah Ini Sudara Akan Hafal Dengan Contoh Suatu Hari Ibu Atau Bapak Terkena Perkara Harus Diadili Kemudian Ibu Bapak Dan Sudara Mengatakan Pak Bijaksanalah Pak Kalau Bisa Yang Enggak Usah Diadili Pak Kok Berat Bante Berani Mengatakan Begitu Umum Sudara Tiap Hari Sudara Bisa Membaca Di Koran Sekarang Bukan Rahasia Kemudian Kemudian Petugas Yang Mengatakan Bolehlah Mari Kita Rundingan Ibu Berani Berapa Ibu Berani Berapa Kalau Enggak Dilanjutkan Ke Pengadilan Diadili Ia Tahu Sendirilah Ya Bapak Bagaimana 10 Juta Bagaimana Ibu 10 Juta Gaji Saya Sebulan Hanya 3 Juta Pak 10 Juta Nanti Keluarga Tidak Makan Di 3 Bulan Berapa Ya Kalau Begitu Diadili Sajalah Aduh Pak Jangan 10 Juta Tawar Mengawar Akhirnya 2 Juta Sudara Ibu Atau Sudara Kemudian Menyerahkan 2 Juta Itu Diam Diam Tetapi Biasanya Biasanya Dimana Mana Di Kota Besar Di Daerah Di Desa Desa Sebelum Yang Bersangkutan Menerima Uang Suap 2 Juta Dia Kemudian Bertanya Tetapi Bu Ini Ikhlas Kan Bu Begitu Pak Ikhlas Pak Dan Kalau Sudah Dikatakan Ikhlas Sah Benar Ikhlas Saya Berpikir Ibu Bapak Dan Sudara Aneh Kata Sang Ibu Yang Memberikan 2 Juta Itu Mengatakan Pak Sebenarnya Saya Yang Gak Ikhlas Pak Petugas Yang Mungkin Akan Mengatakan Ya Sudah Ibu Pulang Aja Di Adil Kalau Gak Ikhlas Pulang Aja Ibu Ini Kemudian Membawa Uang 2 Juta Itu Pulang Tapi Baru Sampai Di Pintu Petugas Ini Mengundang Bu Bu Kemari Bu Enggak Ikhlas Juga Enggak Apa Apa Aku Mau Enggak Ikhlas Juga Enggak Apa Apa Umum Ibu Bapak Dan Sudara Tetapi Apakah Itu Benar Tidak Menghancurkan Petugas Membiasakan Kita Menanggar Peraturan Kalau Kita Hati-hati Bersih Mengapa Harus Menyuap Mengapa Harus Kena Perkat Kalau Sudara Membiasakan Menyuap Sudara Biasa Melanggar Pandangan Umum Yang Berlaku Umum Belum Tentu Benar Bisa Benar Bisa Salah Pertimbangan Umum Tidak Selalu Benar Hati-hati Bisa Benar Bisa Tidak Benar Kebenaran Atau Pertimbangan Yang Ketiga Tamadi Pat Tia Ini Urean Agak Sedikit Mendalam Saya Minta Ibu Bapak Dan Sudara Memberikan Perhatian Urean Dhamma Harus Dicernak Kalau Sekadar Mendengar Ibu Bapak Dan Sudara Bisa Mendengar Sambil Mengobrol Tetapi Mendengar Dengan Tidak Mengerti Guru Hakum Kita Mengajar Dengan Memberikan Pengertian Tidak Hanya Meminta Kita Untuk Percaya Bahkan Tidak Pernah Mengertilah Pengertian Itu Yang Akan Menuntut Engkau Untuk Mengerti Sudara Harus Memberikan Perhatian Pertimbangan Apa Kebenaran Yang Ketiga Adalah Dhamma Dipatia Mengambil Keputusan Mengambil Sikap Dengan Menjadikan Dhamma Seperti Pertimbangan Sebagai Referensi Sebagai Acuan Kalau Sudara Memegang Dhamma Pasti Benar Sudara Tidak 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 Salah Tetapi Sudara Ada yang Bertanya Tidak 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 Kalau kita Mengambil Pertimbangan Mengambil Keputusan Berdasarkan Hanya Dhamma Karena Dhamma Pasti Benar Apakah Nanti Umat Buddha Tidak Menjadi Fanatik Menjadik Menganggap Hanya Dhamma Ajaran Buddha Yang Benar Diluar Itu Sesat Hanya Dhamma Yang Benar Diluar Itu Salah Apakah Nanti Umat Buddha Tidak Menjadi Fundamentalis Menjadi Titik Menjadi Fanatik Buta Nanti Dulu Ibu Bapak Dan Sudara Dengar Penjelasan Ini Apakah Benar Menurut Dhamma Apakah Benar Yang Dimaksudkan Oleh Guru Akun Kita Pada Waktu Itu Suku Kalah Sedang Bingung Guru Ini Datang Mengatakan Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Salah Tetapi Guru Yang Lain Datang Yang Ini Yang Benar Yang Itu Geliru Guru Yang Lain Lagi Datang Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Jangan Dikubrit Bingung Mereka Mana Sungguh Benar Guru Kauh Buddha Gautama Datang Suku Kalah Sudah Curiga Guru Ini Jangan Jangan Juga Mengatakan Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Salah Tetapi Sudah Guru Akun Kita Tidak Mengatakan Seperti Itu Apa Dikata Dengan Kauh Kauh Wahai Suku Kalah Dengarkan Kalau Ada Ajaan Kalau Ada Anjuran Kalau Ada Ajaran Engkau Dengar Engkau Timang Timang Engkau Pikirkan Engkau Analisa Kalau Anjuran Itu Ajaan Engkau Lakukan Akan Meruhi Orang Lain Dan Meruhi Sendir Itu Tidak Benar Tetapi Kalau Ajaan Itu Anjuran Itu Engkau Lakukan Orang Melayu Mendapatkan Manfaat Dan Engkau Mendapatkan Manfaat Itu Baik Itu Benar Itulah Benar Menurut Kriteria Guru Akun Kita Benar Menurut Guru Akun Kita Bukan Benar Seperti Analisisnya Para Filsuf Para Filsuf Mencari Kebenaran Untuk Kebenaran Guru Akun Kita Tidak Aku Melajarkan Kebenaran Hanya Yang Ada Hubungannya Dalam Usaha Manusia Mencapai Kebahagiaan Sekalipun Benar Kalau Tidak Ada Kaitannya Untuk Mencapai Kebahagiaan Guru Akun Kita Tidak Mengajarkan Kalau Sesuatu Merugikan Orang Lain Merugikan Diri Sendiri Tidak Benar Sesuatu Menguntungkan Diri Sendiri Merugikan Orang Lain Tidak Benar Tetapi Kalau Sesuatu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Itulah Benar Ibu Bapak Dan Saudara Selanjutnya Guru Akun Kita Menjelaskan Kalau Engkau Menghindari Pembunuhan Kalau Engkau Tidak Menggunuh Kalau Engkau Tidak Menyakiti Tidak Membunuh Dan Tidak Menyakiti Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Mencuri Tidak Nyalan Tidak Korupsi Meskipun Kecil Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Setia Pada Pasangan Tidak Selingkuh Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Menipu Tidak Bohong Itu Sangat Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Berdekatan Dengan Narkoba Tidak Permabuk Mabukan Jauh Itu Sangat Terpuji Baik Dan Benar Ibu Ibu Bapak Sudara Inilah Dama Dipatea Benar Yang Dijelaskan Oleh Guru Akun Kita Suku Kalama Menerima Tidak 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 Tetapi Tidak Engkau Mudah Mengendalikan Diri Berpikir Dengan Cinta Kasih Jangan Berpikir Dengan Mencurigai Orang Lain Berbicara Dengan Cinta Kasih Kalau Memberikan Kritik Bukan Untuk Menghancurkan Orang Lain Dan Membantu Orang Lain Dengan Cinta Kasih Orang Yang Mempunyai Cinta Kasih Akan Mudah Mengendalikan Diri Karena Orang Yang Memiliki Cinta Kasih Tidak Tiga Melihat Orang Lain Celaka Orang Yang Memiliki Cinta Kasih Tidak Sampai Hati Merugiskan Dan Mencelakai Orang Lain Orang Yang Mempunyai Meta Meta Maner Kama Meta Wajik Kama Meta Kaya Kama Orang Ini Bisa Mengendalikan Dirinya Sendiri Orang Punya Cinta Kasih Itu Bukan Senyum Sanya Senyum Sama Senyum Sini Senyum Situ Bukan Sudara Kebanyakan Senyum Bisa Sintik Kalau Sudara Ingin Melihat Bagaimana Orang Yang Punya Cinta Kasih Itu Bante Orang Yang Punya Cinta Kasih Adalah Orang Yang Bisa Mengendarikan Dirinya Sendiri Tidak Berbuat Jahat Di Dalam Karania Meta Suta Dikatakan Sato Ujuta Suhujuta Jujur Dan Sungguh Jujur Itulah Orang Cinta Kasih Karena Kalau Mencuri Nyolong Perilaku Itu Merugikan Yang Lain Mustahil Om Kosong Kalau Dia Mencuri Dia Menipu Dia Mengatakan Punya Cinta Kasih Om Kosong Sudara Orang Yang Punya Cinta Kasih Orang Yang Mampu Mengendalikan Dirinya Sendiri Tetapi Di Dalam Sarania Dharma Kudu Akun Kita Mengatakan Tidak Hanya Mengendalikan Diri Sendiri Tidak Hanya Mengisi Cinta Kasih Tetapi Juga Peduli Kepada Mereka Yang Menderita Berbagi Menolong Kepada Mereka Yang Menderita Jangan Kalau Melihat Orang Susah Senang Kalau Melihat Orang Senang Tidak Paham Kalau Sudara Mempunyai Musuh Tidak Akur Musuhnya Itu Sukses Tidak Semang Tapi Kalau Musuhnya Kena Celaka Menas Rasain Lu Senang Udara Senang Melihat Orang Lain Susah Susah Melihat Orang Lain Senang Tidak Demikian Mengendalikan Diri Mengembangkan Cinta Kasih Dan Menolong Mereka Yang Menderita Sudara Akan Hidup Damai Dan Bahagia Apalagi Ibu Bapak Dan Sudara Apalagi Kalau Ibu Bapak Dan Sudara Sebagai Umat Buda Mau Bermeditasi Mengapa Meditasi Ia akan Mencari Ketenangan Keheningan Tidak Hanya Itu Meditasi Mempertajam Kesadaran Keawasan Untuk Menawasi Pikiran Sudara Sendiri Karena Kalau Kotoran Batin Itu Melidih Kalau Di Dalam Hati Ini Penuh Dengan Kedencian Iri Hati Tidak Senang Meskipun Materi Sudara Berlimpah Orang Seperti Ini Tidak Akan Bahagia Karena Kebahagiaan Itu Ada Di Dalam Diri Kita Bukan Di Luar Meditasi Itulah Tidak Sekadar Tidak Sekadar Tenang Tetapi Mengawasi Pikiran Kita Ada Cerita Sudara Kalau Di Kelapa Gading Tidak Keluar Cerita Ini Sekarang Keluar Cerita Ini Dengarkan Di Dekat Gunung Himalaya Ada Seorang Tua Yang Bertapa Bermeditasi Bertahun Tahun Suatu Hari Seorang Penggembala Kambing Datang Berujung Orang Tua 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 Tidak Sudah Sudah Lama Bapak 8 tahun Kira-kira Lama Sekarang Bapak Meditasi Apa Saya Meditasi Kekosongan Tidak Masuk Kendiri Dari Kotoran Kotoran Lari Kejelekan Kejelekan Supaya Bersih Tapi Lama Ya Bapak U Lama Nggak 8 Tahun Bantus 8 Tahun Bapak Bapak Lama Sekali Makanya Bapak Menjadi Kudus Uyana Dan Cinggot Kalau Bapak Begitu Mungkin Terlalu Lama Cinggot Kambing Saya Lebih Baik Dari Cinggot Bapak Ia Itu Bapak Meditasi 8 Tahun Membersihkan Kotoran Batin Marah Karena Jenggot Kambing Begitulah Kotoran Batin Haluskan Waspada Kalau Kalau Anda Bermeditasi Anda Bisa Mewas Badai Kotoran Batin Bukankah Kotoran Batin Bukankah Kambing Itu Menggoda Anda Setiap Hari Anak Istri Suami Kenalan Karyawan Menggoda Anda Dan Kotoran Batin Itu Keluar Kemudian Anda Melakukan Perilaku Yang Buruk Hancurlah Ketenteraman Batin Ya Memang Petapa Itu Bisa Sabar Karena 8 Tahun Tidak Ketemu Manusia Yang Ditemui Mungkin Hanya Bekicok Kutu Kutu Bagaimana Bisa Tidak Sabar Sabaran Teruji Pada Saat Anda Berada Di Tengah Tengah Kondisi Yang Anda Tidak Senang Itulah Medikasi Mengawasi Pikiran Kita Ibu Bapak Dan Sudara Kalau Sudara Ini Punya Di Warga Yang Tame Yang Tengteram Ibu Bapak Dan Sudara Harus Punya Ketenteraman Lebih Dahulu Kalau Ibu Bapak Dan Sudara Tidak Punya Ketenteraman Bagaimana Bisa Memberikan Ketenteraman Pada Orang Lalu Contoh Yang Mudah Konkret Ibu 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 Memberikan sumbangan Uang Kepada Mereka Yang Menjerita Bagus Tetapi Ibu Harus Punya Uang Juru Kalau Ibu 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 Memberikan Uang Ibu Sendiri Tidak Punya Uang Bagaimana Bisa memberi Sudara ingin berdana makanan Kepada mereka yang menjadi korban Bencana alam sangat terpuji Tetapi kalau sudara ingin memberikan makanan Sudara sendiri Harus punya makanan dulu Baru kemudian Bisa memberikan makanan Kalau dirinya tidak punya makanan Apa yang mau diberikan Sudara mau mengajar Sudara tidak punya ilmu Mulia Tetapi sudara harus punya ilmu dulu Kalau sudara tidak punya ilmu Tidak punya pengetahuan Apa yang mau diajarkan Persis seperti itu adalah Ketenteraman dan ketentaman Sudara ini memberikan ketenteraman Dalam keluarga sudara Kalau sudara sendiri tidak punya Ketenteraman di dalam ini Ketenteraman seperti apa Yang ingin sudara berikan Sudara ingin memberikan kedamaian Pada Sanat keluarga Suami, istri, dan anak-anak Sangat terpuji Tetapi kalau di dalam diri sudara sendiri Tidak ada kedamaian Kedamaian apa yang akan sudara berikan Salah-salah sudara memberikan ketegaman Persoalan Masalah Masalah Yang tidak pernah ada Habisnya Punyalah kedamaian Di sini Di dalam Maka sudara bisa memberikan Kedamaian kepada yang lain Marilah kita mulai Dari diri kita Baru kemudian Kita bisa memberikan Kepada yang lain Kedamaian Damacari Sukam Seti Kalau anda sudah benar Anda akan bahagia Asming Loke Barang hijab Di dunia ini Dan di dunia yang akan datang Ibu, bapak, dan sudara Ingatlah pesan Guru agung kita Bangun Jangan Lengat Hiduplah yang benar Sungguh-sungguh Benar Sukar Kalau Kalau Jangan Kalau Jangan Benar Enggak akan Bahagia Damai Bahagia Di dunia Sekarang Bahagia Di kehidupan Semoga 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 Bahagia Terima kasih